Kita bisa berkumpul kembali di Mushollah Hafayu di Kota Makassar. Tentunya untuk bersama-sama mempelajari tentang agama kita dari sudut pembahasan siroh atau sejarah. Pembahasan tentang salafus soleh, sejarah mereka, di mana sebelumnya kita sudah membahas kitab Aina Nahnu Min Akhlaki Salaf yang masih dalam proses penyelesaian dari pembahasan kitab tersebut. Dan khusus untuk malam hari ini kita akan membahas sisi lain dari salafus soleh. Sisi lain dari salafus soleh. Kita akan bahas tentang kisah Abu atau kisah Abdullah Ibn Abbas ketika beliau mendatangi orang-orang Khawarij. Di mana di hari ini banyak orang berbincang tentang masalah terorisme, tentang teroris dan yang sejenis dengannya. Dan banyak orang-orang yang kadang salah paham tidak bisa membedakan mana orang-orang yang berpemikiran terorisme dan mana yang tidak. Oleh karena itu maka kita akan bahas sedikit pelajaran dari kisah Abdullah Ibn Abbas bagaimana perdebatan beliau atau diskusi beliau dengan orang-orang Khawarij yang notabene mereka adalah para pemberontak di masa Ali Ibn Abi Talib. Kita ambil dari kitab Musanaf Abdir Razak. As-San'ani rahimahullah ta'ala. Disebutkan di sini dari sebuah riwayat Abdullah Ibn Abbas. Disebutkan, Telah menceritakan kepada kami Abu Zuma'il Al-Hanafi. Beliau adalah Sammak Ibn Walid. Yang meninggal tahun 120 Hijriah. Dia mengatakan, Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Abbas. Jadi ini yang cerita Abdullah Ibn Abbas sendiri. Karena dia adalah pelaku sejarah. Yang mengalami peristiwa sejarah pada saat itu. Jadi kata Abdullah Ibn Abbas, Ketika kami sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah tempat yang bernama Haruriya. Ya, Haruro. Ya, mendatangi orang-orang Haruriya. Jadi dulu para sahabat mengenal orang-orang Khawarij itu dengan sebutan, Al-Haruriya. Ya, mereka kenal dengan Al-Haruriya. Karena mereka tinggal di sebuah perkampungan tersendiri yang bernama perkampungan Haruro. Mereka menyendiri di situ. Bikin masyarakat sendiri. Maka orang-orang yang tinggal di situ dikenal dengan Haruriya. Dikenal dengan Haruriya. Yang mereka adalah orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij yang waktu saat itu mereka sedang melakukan pemberontakan kepada Ali Ibn Abbas. Mereka sedang melakukan pemberontakan kepada Ali Ibn Abi Talib. Dan mereka melepaskan diri dari kepemimpinan Ali Ibn Abi Talib. Nah, kata Abdullah Ibn Abbas. Ketika aku sedang melakukan perjalanan menuju ke Haruro dalam rangka untuk menyerang mereka di sebuah tempat yang terpencil. Ya, sebuah tempat tersendiri. Maka aku berkata kepada Ali. Ya, amirul mu'minin. Wahai amirul mu'minin. Abrit anis sholah. Katanya diundur-undur sholat sedikit. Ini maksudnya sholat duhur. Jadi sholat duhur itu diundur-undur sedikit. Abrit dari kata bardun ya. Artinya dingin. Maksudnya diundur sedikit supaya tunggu agak dingin sedikit. Baru kita sholat. Jadi Abdullah Ibn Abbas minta usul kepada Ali Ibn Abi Talib. Untuk diundur-undur sedikit waktunya. La'alli'atiha'ulailqa'um fa'ukallimahum. Karena saya akan mendatangi mereka. Ya, dan saya akan berbicara dengan mereka. Jadi Abdullah Ibn Abbas ingin membuka jalan untuk sampai kepada mereka. Paham ya ceritanya ini? Jadi Abdullah Ibn Abbas minta izin kepada siapa? Ali Ibn Abi Talib. Untuk mendatangi mereka. Dan kemudian berdiskusi, berbicara dengan mereka. Inilah cara ulama terdahulu, para sohabat. Di dalam menghilangkan sebuah pemahaman yang rusak langsung dari akarnya. Ibaratnya sebuah pohon. Kalau kita cuma menghilangkan ranting-rantingnya. Itu pohon akan tumbuh lagi. Pemahaman teroris hari ini. Atau pemahaman teror hari ini di Indonesia atau di seluruh dunia. Itu adalah sebuah pemahaman. Kalau misalnya ada kita menangkap seribu orang teroris. Apakah tidak akan muncul lagi berikutnya? Akan muncul lagi. Oleh karena itu, bagaimana supaya dia tidak muncul? Bersihkan dia dari akarnya. Karena pohon itu akan mati. Kalau akarnya sudah kita rusak. Tapi kalau cuma rantingnya, dia akan tumbuh lagi. Dia akan tumbuh lagi. Oleh karena itu, untuk penanganan terorisme di negeri ini. Maka cara yang kita lakukan sebagai masyarakat adalah menjelaskan kepada umat tentang pemikiran rusak dari terorisme. Bukan sekedar mengatakan, kami tidak suka, kami tidak takut. Itu tidak akan ada pengaruhnya. Oleh karena itu, Barakallahu Fikm, Abdullah Ibn Abbas mendatangi mereka. Untuk apa tadi? Untuk apa? Diskusi, bertanya mereka. Kenapa kamu seperti itu? Ini yang penting. Cuma selama ini, kadang kita memancing mereka, datang di majelis-majelis kita, mereka tidak datang. Kadang-kadang kita sengaja pancing supaya mereka datang, bertanya. Tapi kadang mereka tidak datang. Dan mereka kadang datang juga tidak bertanya. Padahal ada teman, ayo kamu tanya. Tidak tanya juga. Karena mereka tahu, mereka akan dibantah pemahamannya. Alakulihal, Abdullah Ibn Abbas datang kepada mereka. Minta izin kepada Ali untuk mendatangi mereka. Maka kata Ali bin Abi Talib, Ini atawafuhu atakawafuhum alaika. Sesungguhnya aku khawatir dengan kamu, ayo Abdullah Ibn Abbas. Nanti kamu diapapai. Karena memang namanya pemahaman seperti itu bahaya. Tidak peduli siapa saja yang ada di hadapan dia. Maka Ali bin Abi Talib khawatir. Ya, kultu. Maka kata Abdullah Ibn Abbas, meyakinkan Ali bin Abi Talib, Kalla, insyaAllah. Sama sekali tidak, insyaAllah. Jangan khawatir. Ya, artinya Abdullah bin Abbas sudah punya rencana. Ada rancangan dia. Kamu jangan khawatir. Saya akan mendatangi mereka. MasyaAllah. Maka kemudian aku pun memakai pakaian yang paling bagus. Yang aku mampu untuk pakai. Ya, dari pakaian Yaman. Jadi dia pakai pakaian yang bagus untuk menghadap kepada mereka. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia datang baik-baik. Untuk cerita baik-baik. Apa masalah kalian? Kenapa kalian melakukan teror kepada Ali bin Abi Talib? Kenapa kalian melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Talib? Apa masalah kalian? Kenapa kalian membenci para sahabat? Nah, gitu. Baik. Jadi dia berpakaian baik-baik. Pakaian yang bagus, MasyaAllah, untuk mendatangi. Mendatangi mereka. Ini sinnya tiba-tiba langsung diputus. Langsung melompat. Jadi Abdullah bin Abi Talib intinya diizinkan oleh Ali bin Abi Talib. Ya kan? Diizinkan. Kemudian lalu aku masuk menemui mereka. Dan mereka waktu itu sedang berbincang-bincang. Di tengah panas yang sangat terik. Maka aku pun memasuki sebuah kelompok orang. Saya tidak pernah melihat. Saya tidak pernah melihat. Komunitas yang paling bersemangat melebihi mereka. Jadi memang anak-anak seperti itu. Anak-anak muda ya. Semangat. Dan memang mereka kebanyakan adalah anak-anak muda. Dan Nabi SAW pernah menggambarkan tentang hal tersebut. Ya, tentang hal tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada nomor hadith 3611. Kata Nabi SAW. Ya'ti fi akhidiz zaman qawmun. Akan datang suatu masa nanti. Sekelompok orang. Hudathaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang masih muda. Sufahaul ahlam. Tapi pikirannya sangat pendek. Ya'kuluna min khoyri koilil bariyah. Mereka berucap dengan ucapan-ucapan terbaik dari manusia. Maksudnya, ini sebagaimana hadith yang lain. Mereka membaca Al-Quran. Ya. Mereka membaca Al-Quran. Jadi, baca Al-Quran mereka. Baik. Kemudian, kata Nabi SAW. Ya'mrukunna minal islam kama ya'mrukus sahu minal romiyah. Mereka keluar dari islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Taib. Anak panah dari busurnya. Ya. Ini gambaran Nabi SAW. Taib. Tentang orang-orang seperti itu. Ya, masih rata-rata masih muda. Jadi, waktu itu Abdullah bin Abbas memasuki kompleks mereka. Dalam kondisi memang mereka adalah dilihat sebagai orang-orang yang paling semangat. Ya. Paling semangat. Saya tidak pernah melihat komunitas yang seperti ini. Yang bersemangat sekali. Melebihi mereka. Padahal, di kalangan mereka tidak ada sahabat. Selama ini yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas, semangatnya sahabat tidak melebihi semangatnya mereka. Jadi, mereka semangatnya berlebih-lebihan. Melampaui batasan. Taib. Nah, kemudian. Disebutkan dalam hadith yang lain. Kalian, wahai sahabat, akan menganggap solat kalian tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan solat mereka. Bukan berarti Nabi mencelah tentang masalah ibadah mereka. Bukan. Karena bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ada pada pemikiran dan pemahaman mereka. Itu masalahnya. Makanya jangan disalahkan. Solatnya bukan solatnya yang salah. Bukan pakaiannya yang salah. Makanya keliru kalau orang menilai teroris itu cuma dari pakaian. Oh, keliru. Sama-sama keliru. Kenapa tidak sekalian saja dinilai, oh itu teroris, solat. Berarti orang solat sama semua. Kan gitu. Sekalian saja kan. Tapi kan itu keliru. Tidak benar. Jadi orang melihat ini orang bahaya, punya pemikiran terorisme atau tidak, dilihat dari apanya? Pemahamannya. Dan siapa yang selama ini membantah pemahaman mereka? Dari awal sampai akhir. Al-Sunnah Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Ya kan? Buku-buku ulama kita masalah khawarij, masalah terorisme banyak sekali. Sedangkan orang-orang yang membantah, mengatakan mereka Wahabi, mereka Wahabi. Mana buku mereka tentang terorisme? Oleh karena itu, barakallahu fikum, teman-teman sekalian. Tidaklah kita bersabar. Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dari orang-orang yang menuduh. Alhamdulillah. Sebelum ada pemboman di Makassar. Dan sebelum ada pemboman di Indonesia. Ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sudah membantah terorisme. Sebelum kejadian di WTC. Ya kan? Itu ahlu sunnah sudah membantah terorisme. Sebelum itu terjadi, ahlu sunnah sudah membantah terorisme. Sampai hari ini. Terjadi atau tidak terjadi, mereka masih membantah terorisme. Sampai hari ini, barakallahu fikum. Dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan? Membantu aparat kita, membantu pemerintah kita. Untuk bisa bersama-sama bergandeng tangan. Bahu-membahu. Mengisi semua pos. Dalam rangka untuk mengecilkan, mengerucutkan. Ataupun menjadikan gerakan orang-orang yang punya pemahaman teroris. Punya pemahaman terorisme ini. Bisa kita minimalkan. Kalau perlu bisa kita hilangkan. Barakallahu fikum. Makanya, nana muda, hati-hati dalam belajar. Belajarlah kepada para ulama yang kalian diajari tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Oleh para tabi'in dan adba'ud tabi'in. Al-Quran al-Quran al-Masuklah Abdullah bin Abbas. Al-Quran Abdullah bin Abbas kepada mereka. Kemudian disebutkan. A'idihim ka'annaha takinul ibil. Tangan-tangan mereka seakan-akan ontai yang jatuh. Artinya berat. Karena mereka semangat dalam melakukan ibadah. Wujuhuhum mu'allamatun min atharis sujud. Wajah-wajah mereka. Ada tanda-tanda bahwa mereka itu banyak bersujud. Tapi ini bukan celahan. Bukan di situ masalah. Orang yang misalnya hitam jidatnya. Tidak ada masalah. Dia banyak ibadah. Tidak ada masalah. Apa masalahnya? Kecuali kalau misalnya. Dia sendiri yang sepidol misalnya dicet. Wah itu masalah namanya. Kalau misalnya muncul sendiri karena dia banyak ibadah. Masalahnya di mana? Kenapa itu dia jadikan tanda. Oh ini tanda teroris ada jidatnya. Tidak. Tidak seperti itu. Memang di antara orang-orang terorisme. Orang-orang yang berpemahaman seperti itu. Ada mungkin yang semangat ibadah sampai seperti itu. Tapi kesalahan mereka bukan di situ. Kesalahan mereka adalah pada apa? Pemahaman mereka sekali lagi. Pemahaman mereka. Kesalahan mereka di situ letaknya. Barakallahu fikum. Ini yang kita mau luruskan. Terutama di kalangan anak-anak muda. Pemahaman-pemahaman mereka itu berbahaya. Di antara bentuk pemahaman mereka adalah. Mereka membenci pemerintah. Itu di antara pemahaman mereka. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah mencintai pemerintah. Senantiasa mendoakan pemerintah. Sampai sebagian ulama kita mengatakan. Kalau aku punya doa yang aku yakin dikabulkan oleh Allah. Maka aku berikan doa ini kepada pemerintah. Kepada para pemimpin. Maka begitulah ahlu sunnah. Kepada pemerintahnya. Makanya kadang ahlu sunnah dituduh sebagai penjilat pemerintah. Na'udhu billah. Kita melakukan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia memerintahkannya. Baik. Jadi seperti itu. Abdullah bin Abbas kemudian mendatangi mereka seperti itu. Kondisinya seperti itu. Kala. Fadakaltu faqalu. Maka aku pun masuk. Maka mereka mengatakan. Marhaban bik ya Ibn Abbas. Maja'a bik. Selamat datang wahya Abdullah bin Abbas. Ada apa gerangan kau datang kepada kami? Kenapa kamu datang kepada kami? Nanya. Mereka nanya duluan. Karena mereka kan Tuhan rumah ya. Datang. Kultu. Maka saya katakan. Jai tu'uhad ditukum an ashabi Rasulullah s.a.w. Saya datang kepada kalian. Untuk menjelaskan tentang para kondisi para sahabat Rasulullah. S.a.w. Alaihim nazalal wahyu. Kepada mereka lah turun wahyu Allah. Jadi memang diantara orang-orang khawarici itu gak ada sahabat. Dan ini juga kondisi di hari ini. Dimana di tengah-tengah orang khawarici gak ada ulama. Betul atau betul? Gak ada ulama. Mereka tidak didekatkan dengan para ulama. Bahkan mereka didokrit untuk benci kepada para ulama. Ya kan? Makanya mereka gak menghadiri majelis-majelis para ulama. Mereka tidak menghadiri majelis-majelis. Asal tidak ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka didokrit untuk membenci majelis-majelis tersebut. Makanya jangan dibantu. Maksudnya orang-orang khawarici memang membenci majelis-majelis yang mengajarkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibantu mereka dengan kemudian menuduh majelis-majelis yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan tuduhan bahwa ini wahabi bahaya. Keliru. Jadi seakan-akan kita lagi mau menyerang teroris gitu kan. Tangan kita sudah mau mukul gini. Tiba-tiba tangan kita ditarik oleh orang di belakang. Akhirnya kita sibuk mengajarkan orang di belakang. Terorisnya udah lari. Kayak gitu jadinya modelnya. Kita lagi membanta mereka. Eh kan malah kita sibukkan untuk membanta orang lain yang gak ada hubungannya. Makanya jangan membantu. Ini menawannya membantu secara langsung atau tidak langsung. Ya Alhamdulillah sampai hari ini kita terus memahamkan kepada anak muda bahwa pemahaman terorisme adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Jika pemahaman itu ada di sebuah negeri. Paham ya? Makanya belajar, belajar dan belajar. Baik. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan. Ya. Ketika ditanya apa tujuan kamu ke sini. Katanya aku mau menjelaskan kepada kalian tentang sahabat Rasulullah. Aku akan menjelaskan kepada kalian tentang orang-orang yang turun kepada mereka wahyu. Ya. Turun kepada mereka wahyu. Wahum a'lamu bita'wilihi. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang lebih tahu tentang tafsir dari ayat-ayat tersebut. Nah ini kan orang-orang khawarij pakai ayat. Ya kan? Pakai delil. Tapi siapa yang lebih tahu tentang tafsir dari ayat itu? Para sahabat. Sedangkan di antara orang-orang khawarij tersebut gak ada sahabat. Gak ada sahabat di antara mereka. Gak ada ulama di antara mereka. Ya. Gitulah kalau terlalu semangat. Ya. Gak punya ilmu. Cuma semangat aja. Seperti itu jadinya. Faqa'la ba'aduhum. Kemudian sebagian orang-orang khawarij mengatakan. La tuhaddithuhu. Jangan kamu ajak bicara itu orang. Jangan kamu ajak bicara Abdullah bin Abbas. Gak usah kamu mau diskusi sama dia. Gak perlu dilayani. Kata sebagian mereka. Waqa'la ba'aduhum. Namun sebagian mereka mengatakan lagi. Wallahi. La nuhaddithannahu. Sungguh kami akan tetap berbicara dengan Abdullah bin Abbas. Kami akan cerita. Dengan dia. Nah jadi. Di kalangan anak-anak khawarij sendiri kadang terjadi apa? Perbedaan pendapat. Karena tidak didasari pada ilmu. Terjadilah perbedaan pendapat. Sampai hari ini seperti itu. Ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Dulu ada JI. Kemudian ada lagi setelahnya. Ada lagi sekarang. Yang lagi dicari namanya JAD. JAD ya JAD. Kita singkat aja enaknya JAD gitu ya. Jaringan. Ansarud Daulah. Dan lain-lain. Berpecah-pecah mereka banyak sekali. Di zaman Abdullah bin Abbas juga kayak gitu. Yang sebagian mengatakan. Tidak usah kamu ajak bicara itu Abdullah bin Abbas. Yang satu mengatakan. Demi Allah saya akan ajak bicara dia. Saya akan diskusi dengan dia. Ini sudah terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Nah gitu. Kemudian disebutkan. Qala. Kultuh. Akbiruni. Matang kumuna alabni ammi rasulullah s.a.w. Ceritakan kepadaku kata Abdullah bin Abbas. Apa yang membuat kalian benci kepada anak pamannya rasulullah s.a.w. Siapa itu? Ali bin Abi Talib. Anak pamannya rasulullah. Pamannya rasulullah siapa? Ha? Abu Talib. Anaknya? Ali bin Abi Talib. Berarti dia sepupu. Apa yang membuat kamu benci dengan sepupunya rasulullah? Nah gitu. Apa yang membuat kamu benci? Wa khotanihi. Ya. Dia anak paman sepupunya rasulullah. Wa awwali man amanabihi wa ashabu rasulullah s.a.w. Dia adalah orang yang pertama kali beriman. Termasuk orang pertama. Ali bin Abi Talib. Dan dia adalah sahabat rasulullah s.a.w. Kenapa kamu membenci dia? Ditanya. Mau cek ini masalahnya apa? Ini yang harusnya dilakukan. Semoga pemerintah kita juga bisa melakukan itu. Interview. Nanya mereka. Kenapa kalian ikut pemahaman seperti ini? Kenapa kalian melakukan pengeboman? Kenapa kalian melakukan pengerusakan? Apa alasan kalian? Nah. Kalau mereka jawab. Datangkan orang yang paham Quran Sunnah. Bantah itu. Karena cara itulah. Cara yang terbaik untuk. Apa namanya? Menghilangkan pemahaman seperti itu. Langsung dari akarnya. Bukan cuma rantingnya saja. Tapi langsung dari akar-akarnya. Karena ini pemahaman akan terus berjalan. Mati satu tumbuk. Seribu. Taib. Jadi kenapa kamu membenci mereka? Padahal Ali bin Abi Talib itu adalah sahabat rasulullah. Ya. Sahabat rasulullah selalu menemani rasulullah. Orang pertama beriman kepada Allah s.w.t. Qalu. Nankumu alaihi thalatan. Kami benci kepada Ali bin Abi Talib karena tiga alasan. Karena tiga alasan. Bukan berarti kalau kalian catat berarti kalian mau jadi khawarici ya. Nggak. Catat saya nggak apa-apa. Iya kan? Araf tu syarrah la li syarri. Saya tahu kejelekan itu bukan untuk saya amalkan kejelekan. Lakin ditaukih. Tapi untuk menjauhi. Menghindari kejelekan itu. Wa malam ya'rifil khairi mula syar ya'kofi. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia pasti terjerumus ke dalamnya. Jadi saya sebutkan tiga alasan tadi. Antum catat insya Allah. Ya. Bukan karena mau jadi khawarici ya. Taib. Jadi kata orang khawarici. Kami membenci Ali karena tiga perkara. Karena tiga alasan. Kita lihat apa alasan mereka. Qala kultu wa mahunna. Kemudian Abdullah bin Ambas mengatakan. Apa tiga alasan itu? Mereka bilang begini. Qalu awaluhunna. Yang pertama. Annahu hakkama ar-rijalah fi dinillah. Yang pertama Ali bin Abi Talib telah mengangkat seseorang untuk menjadi hakim. Memutuskan perkara agama Allah. Satu. Wa qadqala Allah padahal Allah berfirman. Innal hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kenapa ada manusia punya hukum? Padahal hukum adalah milik Allah. Pakai dalil gak? Pakai dalil mereka. Tapi nanti keliru mereka ini. Pakai dalil Quran tapi keliru. Taib. Itu satu. Qala kultu wa mada. Yang kedua apa katanya? Kemudian apa lagi? Qalu mereka mengatakan. Wa qatala walam yasbi walam yagnam la'inkanu kuffaran la'qud hallat lahu amwaluhum. Wa la'inkanu mu'minina la'qud hurrimat alaihi di ma'uhum. Yang kedua. Ali bin Abi Talib telah bersetru berperang dengan Aisyah. Radhiallahu anha. Namun Ali bin Abi Talib tidak menawan. Tidak menawan. Dan menjadikan Aisyah menjadi tawanan. Tidak pula mengambil harta mereka sebagai gonimah. Seandainya mereka ini Aisyah maksudnya. Seandainya Aisyah itu dan bala tentaranya adalah orang kafir. Maka hartanya bisa diambil dalam kondisi perang seperti itu. Jadi gonimah. Rampasan perang ya. Kalau dia adalah beriman. Maka tidak boleh untuk berperang dengan mereka. Jadi ini alasan kedua kami. Kalau kita tidak bisa jawab ini. Mana jawabnya ini. Makanya orang-orang khawariz punya ilmu mereka. Tapi keliru ilmunya. Makanya perlu orang yang punya ilmu untuk membantah mereka. Wa la'kultu. Wa ma'adha'kalu. Apalagi yang kalian keluhkan. Apalagi alasan yang ketiga. Perhatikan di sini. Mereka punya ilmu. Ini yang membuat mereka kuat sekali. Kalau sekedar disuruh. Eh kau keluar. Jangan kau ikut-ikut itu terorisme apa itu. Sulit mereka untuk keluar. Karena mereka yakin dengan keyakinannya. Ini yang harus kita cabut dari akarnya keyakinan itu. Dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu membantah mereka. Membantah mereka. Terus Abdullah bin Abbas mengatakan. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga. Maha nafsahu min amiril mu'minin. Ali bin Abi Talib telah menghapus dari dirinya. Sebutan atau gelar amirul mu'minin. Fa'il nam yakun amirul mu'minin. Fahu amirul kafirin. Kalau dia bukan amirul mu'minin. Berarti dia amirul kafirin. Kalau dia bukan pemimpin orang beriman. Berarti dia pemimpin orang kafir katanya. Logika kan? Masuk. Berapa alasan? Tiga alasan. Tiga alasan ini yang membuat orang-orang khawarij. Benci kepada Ali bin Abi Talib. Dan boleh jadi. Tiga alasan ini juga. Dimiliki oleh orang-orang khawarij. Atau orang-orang yang punya pemahaman terorisme. Baik. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas. Kultuh. Saya katakan. Kata Abdullah bin Abbas. Ara'aitum. Inqaratu alaikum min kitabillahil muhkami. Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku bacakan kepada kalian. Kitabullah. Yang menjadi dasar hukum. Bagaimana kalau saya bacakan kepada kalian. Dalil-dalil dari Al-Quran. Ya. Wahaddastukum. Min sunnati nabiyehi sallallahu alaihi sallam. Dan aku menyampaikan kepada kalian. Hadith. Dari. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'la tungkirun. Sesuatu yang kalian tidak ingkari. Beginilah caranya. Menyelesaikan masalah. Dengan Al-Quran dan. Sunnah. Allah berfirman. Fa'intanazatum fi syai'in. Farudduhu ilallahi wa ar-rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah. Maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Kuatkan. Anak-anak muda. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau ingin mereka. Lepas. Dan bisa terhindar dari pemahaman. Terorisme. Bukan malah dijauhkan. Bukan malah dijauhkan. Karena itu senjata. Senjata orang beriman adalah Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran dengan benar. Memahami Sunnah dengan benar. Bukan dengan akal pikiran sendiri. Tapi kembali kepada pemahaman. Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Abdullah bin Abbas menawarkan. Gimana? Kalau saya bacakan kepada kalian delil dari Al-Quran. Satu. Gimana? Kalau saya bacakan kepada kalian hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dua. Kenapa? Ini hal yang disepakati. Orang-orang khawariz. Orang-orang yang punya pemikiran terorisme. Sepakkan juga Al-Quran dan Sunnah harus diikuti. Masalahnya di mana mereka? Masalahnya di mana? Salah paham. Itu masalahnya. Mereka memahami dengan akalnya sendiri. Karena mereka kurang ilmu. Kurang belajar. Kurang jalan. Jalan ke majelis ilmu. Mereka kurang jalan. Jalan ke majelis ilmu. Selama ini yang mereka bicarakan. Kalau ketemu. Wih pemerintah kita begini. Gimana kalau kita habisi mereka. Pemerintah kita begini. Jadi pikirannya cuma teror, teror, teror terus. Pikirannya jihad-jihad gitu terus. Padahal jihad ada aturannya. Ya kan? Masa jihad kepada kaum muslimin sendiri? Pemerintah yang. Pemerintah kita adalah kaum muslimin. Seorang muslim. Nah ini keliru. Sama sekali. Sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan. Ya. Taib. Setelah ditawari seperti itu. Atarjuna. Apakah kamu mau? Saya bacakan Al-Quran. Kepada kalian. Saya bacakan hadith. Mau kalian? Kalau luna. Ya tentunya kami mau. Nah. Ini masalahnya. Berarti kalau kita kuat delil. Kuat Al-Quran. Kuat sunnah. Kita hafal. Kita tahu delilnya. Insya Allah. Anda bisa mengalahkannya. Saya kemarin pernah mendengar ya. Di sebuah wawancara. Ya. Sekilas saya dengar. Ada orang yang sadar. Dari teror. Padahal dia adalah teroris internasional. Dia sadar. Kenapa? Karena dibantah oleh seorang salafi. Ya. Dibantah oleh seorang salafi. Dengan Al-Quran dan sunnah. Dia tidak berkutik. Akhirnya dia rujuk. Bukti kan? Bukti bahwa Al-Quran dan sunnah. Solusi. Belajar agama. Membuka kajian-kajian. Tentang Al-Quran dan sunnah. Memahamkan mereka kembali kepada pemahaman sahabat. Adalah. Solusi. Bukti. Tanya kepada orang-orang mereka ini. Yang sadar. Ya. Yang sadar. Kenapa mereka sadar? Karena mereka tahu. Dalil-dalil yang mereka gunakan selama ini. Keliru. Atau. Mereka salah paham. Jadi ini masalahnya sebenarnya. Baik. Jadi seperti itu. Kemudian dikatakan. Kalau kamu mau. Oke. Saya bacakan sekarang. Ada pun pendapat kalian tadi. Hakkamar Rijal. Fidinillah. Ali bin Abi Talib telah menjadikan manusia. Seseorang. Itu sebagai hakim. Untuk memutuskan. Perselisihan dia dengan Aisyah. Radiyallahu anha. Ya kan? Perselisihan dia dengan Aisyah. Radiyallahu anha. Menurut orang-orang khawarit sahabat. Hah? Ini kekufuran. Karena hukum. Cuma Allah yang bisa buat katanya. Manusia enggak boleh. Nah. Maka dibantah oleh Abdullah bin Ambas. Ada pun yang dilakukan Ali bin Abi Talib. Mengangkat seseorang sebagai hakim. Sebagai pendamai di antara. Pesatuan di antara keduanya. Maka. Fa'innallaha ta'ala yakul. Allah SWT berfirman. Ini sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 95. Nanti dicek ya. Surah Al-Ma'idah 95. Allah berfirman. Ya ayyuhalladhina amanu. Waih orang-orang yang beriman. La taqtulus sayda wa'antum hurum. Jangan kalian membunuh buruan. Jangan berburu. Ketika kalian sedang. Kondisi sedang ikhram. Tidak boleh membunuh. Membunuh hewan buruan. Jangan. Kata Allah. Ya. Waman kotalahu minkum mu'ta'am midan. Siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja. Fajazau. Fajazau. Mithlu. Maka kotalah minan na'am. Maka balasannya. Atau apa ya. Hukumannya adalah. Dia memberi. Memberikan hewan. Yang sepadan dengan apa. Sepadan dengan hewan buruan tadi. Nilainya sepadan dengan hewan buruan tadi. Jadi dia mengorbankan hewan. Yang sepadan dengan apa. Dengan apa. Hewan buruan tadi. Nah kemudian disebutkan disitu. Di kelanjutan ayatnya. Yahkumubihi dhawa'adlim minkum. Kemudian orang yang adil di antara kalian. Dialah yang membuat aturannya. Dia yang membuat aturannya. Mana hewan yang pantas untuk kamu. Jadikan sebagai. Apa namanya. Sebagai balasan dari apa yang kamu lakukan. Berarti ngangkat orang kan. Untuk jadi apa. Jadi apa. Jadi hakim. Boleh. Sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran. Dibanta dengan Al-Quran yang lain. Artinya pemahaman kamu keliru. Karena Al-Quran gak mungkin bertentangan. Yang benar ini. Apalagi Abdullah bin Abbas. Ahli tafsir. Dari kalangan. Sohabat. Mereka akui itu. Baik. Waqala. Waqala fil mar'ah. Wa zawjiha. Kemudian Allah juga berfirman. Ini satu ayat sudah ya. Satu ayat. Ayat yang kedua. Kata Abdullah bin Abbas. Yaitu. Tentang firman Allah. Terhadap seorang istri. Kepada suaminya. Persetruan. Atau. Percekcokan. Ataupun. Konflik. Keluarga. Suami istri. Allah berfirman. Wa in khiftum syiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir. Terjadi sengketa diantara keduanya. Suami istri. Wa ba'athu hakaman min ahlihi. Maka hendalah kalian mengutus. Seorang hakim. Nah ini. Kalian mengutus seorang hakim. Dari pihak keluarga suami. Wa hakaman min ahliha. Dan seorang hakim. Dari pihak keluarga istri. Mengangkat manusia gak? Untuk jadi hakim. Untuk apa ini? Menyelesaikan masalah persengketaan keluarga. Kemudian. Abdullah bin Abbas kemudian mengambil delil. Beristimbah. Kata beliau. Aku bersumpah kepada Allah. Untuk kalian. Kata Abdullah bin Abbas. Saya bersumpah. Dengan nama Allah. Untuk kalian. Apakah. Menjaga darah. Darah. Dan jiwa. Manusia. Kemudian mendamaikan diantara mereka. Ya. Itu lebih hak. Lebih berhak untuk dibela. Ataukah. Kelinci. Yang harganya. Sekitar. Setengah dirham. Yang harganya sekitar setengah dirham. Artinya masalah kelinci. Masalah berburu tadi kan. Anggaplah dia berburu kelinci. Kemudian mengangkat hakim. Untuk menentukan apa yang harus dia. Balaskan. Atau apa. Kafaroh. Yang harus dia keluarkan. Karena dia membunuh kelinci. Siapa yang diangkat? Hakim manusia. Ini aja diangkat manusia. Apalagi ini. Masalah besar. Maka tentunya lebih boleh lagi. Masalah yang seperti itu aja boleh mengangkat manusia. Apalagi. Masalah yang lebih besar. Apa masalah besar? Terjadinya pertumpahan darah dan persilisian diantara kaum muslimin. Yaitu antara pasukannya Ali bin Abi Talib dengan Aisyah itu pada perang Sifin ya. Pada perang Sifin. Nah kemudian. Wa qalu Allahumma balfi' haqni di ma'ihim wa islahi dhati bainihim. Ya tentunya menjaga darah-darah supaya tidak tertumpah dan mendamaikan diantara kedua kelompok kaum muslimin yang sedang bersetru. Tentunya lebih berhak untuk diselamatkan. Ya. Makanya tentunya angkat hakim boleh. Seperti itu. Qala akharatstu min hadihi. Apakah kamu sudah taubat dengan pemahaman kamu tadi yang pertama? Mereka mengatakan Allahumma na'am. Ya. Kami taubat. Sudah. Berapa ayat sudah? Berapa ayat? Dua ayat ya. Dua ayat. Baik. Qala wa amma kaulukum. Innahu qatala walam yasbi. Walam yagnam. Kemudian kata Abdullah bin Abbas. Ada pun pendapat kalian. Bahwa Ali bin Abi Talib memerangi Aisyah radiyallahu anha. Karena mereka saling berperang. Ya. Kemudian Ali bin Abi Talib tidak menawan. Tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan. Dan tidak mengambil gonimah. Rampasan perang. Ya. Atas buna ummakum Aisyata. Apakah kalian akan menjadikan Aisyah ibu kalian itu sebagai tawanan? Kata Abdullah bin Abbas kepada orang khawariz. Am tastahilluna minha. Ma tastahilluna min wairiha. Ataukah kamu menghalalkan untuk ibu kaum mu'minin Aisyah. Seperti yang kalian halalkan untuk selain beliau. Artinya kalau selain beliau mungkin boleh ditawan. Tapi Aisyah ini. Ibu kalian sendiri. Umul mu'minin. Ibunya orang beriman. Apakah harus ditawan juga? Kalau itu mau kalian. Apakah dia harus ditawan? Faqad kafartum wa in za'amtum annaha laisat umul mu'minin. Dan sungguh kalian telah kufur. Kalau kalian menyangka bahwa Aisyah bukan umul mu'minin. Memang ya. Untuk melawan khawariz. Harus orang-orang yang paham Al-Quran dan sunnah. Kalau sekadar kita cuma bilang. Saya tidak suka. Saya benci. Saya tidak takut. Tidak selesai masalah. Makanya Masya Allah. Kajian-kajian sangat membantu kaum anak muda. Dan boleh jadi banyaknya kajian-kajian Islam di kota kita ini. Salah satu sebab. Tidak banyak anak-anak muda yang ikut dengan pengaruh mereka. Dan bisa jadi ketika kajian-kajian Islam. Kajian sunnah. Tidak ada bantahan-bantahan. Bisa jadi banyak anak-anak muda ikut dengan mereka. Kalau anak-anak muda Masya Allah semangat luar biasa. Ya kan? Mau jadi punya istri bidadari katanya. Jadi semangat. Insya Allah. Tid. Jadi seperti itu. Ya. Jadi apakah kalian ingin menawan ibu kalian? Apakah kalian tidak meyakini dia sebagai ibu kalian? Umul mu'minin. Ibunya orang beriman. Kalau kalian menyangka seperti itu, kalian telah kufur. Faqat kafartum wa kharajtum minal Islam. Dan sungguh kalian telah keluar dari Islam. Jadi umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha. Inna allaha yakul. Allah berfirman. An-nabiyu awla bil mu'minin. Nabi itu lebih utama daripada orang beriman. Ya. Atau lebih utama bagi orang beriman. Min angfusihim. Dari diri mereka sendiri. Nabi lebih harus dibela daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu orang beriman. Umul mu'minin. Berapa ayat? Tiga ayat. Ini surah Al-Ahzab ayat enam. Kalian ragu terhadap dua kesesatan itu. Maka pilihlah di antara keduanya. Akharastu min hadihi. Artinya dia gak bisa lepas. Kalau kamu menjadikan Aisyah radiyallahu anha sebagai tawanan. Berarti kamu tidak menganggap Aisyah sebagai umul mu'minin. Berarti kalian telah kufur. Ya kan? Telah kufur gitu. Gak ada jalan lain. Mereka mengatakan Allahumma na'am. Ya. Saya rujuk. Sudah dua. Tinggal berapa syuhatnya? Satu. Jadi syuhat memang harus dibersihkan. Harus dibantah. Yang ketiga. Qala wa'amma kaulukum adakun pendapat kalian. Maha nafsahu min amiril mu'minin. Berapa ayat tadi ya sudah? Tiga ayat ya? Ya. Jadi. Adapun pendapat kalian bahwa. Ali bin Abi Talib telah menghapuskan dari dirinya. Gelar amirul mu'minin. Kata orang khwaris apa tadi? Berarti dia amirul kafirin gitu. Itu logikanya kan? Baik. Fa'inna Rasulullah s.a.w. da'a Quraishan yaum al-Hudaibiyah. Padahal Nabi s.a.w. Satu hari beliau memanggil orang-orang Quraish. Pada hari Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Ala ayyaktubah. Bainahu wa bainahum kitaban. Supaya antara Nabi dengan orang-orang Quraish membuat sebuah perjanjian. Fakolah. Maka Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Talib ini. Uktub hadha ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah s.a.w. Wahai Ali tulis. Ini adalah perjanjian ketetapan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kata Rasulullah. Tulis wahai Ali. Tulis. Fakalu maka orang Quraish mengatakan. Wallahi. Lau kunna na'lamu annaka Rasulullah. Ma sadatanaka anil bait. Kalau kami meyakini. Kami tahu bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah. Kami tidak akan melarang kamu untuk masuk ke dalam rumah. Kami tidak akan mengusir kamu. Berarti kami tidak yakin bahwa kamu Rasulullah. Kata orang-orang Quraish. Wa la qatalnaka. Dan kami tidak akan memerangi engkau wahai Muhammad. Wa la kin uktub akan tetap ditulislah. Muhammad ibn Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Apa yang dihilangkan? Gelar Rasulullah. Dihilangkan. Faqala. Wallahi inni la Rasulullah. Demi Allah kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Hakkan dengan sebenarnya. Wa in kathabtumui. Walaupun kalian mengingkarinya. Walaupun kalian mendustakannya. Uktub ya Ali. Wahai Ali. Tulis saja begitu. Tidak usah ada Rasulullah-nya. Berarti Nabi menghilangkan apa? Gelar Rasulullah. Ali bin Abi Talib cuma menghilangkan apa? Gelar Amirul Mu'minin. Mana lebih parah? Kan gitu ya. Taib. Kemudian. Kata Rasulullah. Uktub ya Ali. Tulislah wa Ali. Muhammad bin Abdillah. Farasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kana afdal min aliyin radiyallahu anhu. Rasulullah. Itu lebih utama daripada Ali bin Abi Talib. Akharastu min hadihi. Atau akharasta min hadihi. Apakah kalian juga sudah taubat. Dengan pemohaman kalian yang ketiga tadi. Maka mereka mengatakan. Allahumma na'am. Ya aku bertaubat. Farajah minhum. Ya. Alfani wa waqiyah minhum. Arba'atu alaf. Fakutilu. Kemudian dari 6.000 orang. Yang ada di kampung tersebut. Semuanya orang-orang khawarij. 2.000 orang taubat. Dengan berapa ayat tadi? 3 ayat 1 hadith. Itulah kehebatan para ulama kita. Para sahabat kita. Sahabat Nabi Muhammad AS. Dengan 3 ayat 1 hadith. 2.000 orang taubat. Tanpa terjadi pertumpahan darah. Yang 4.000 orang. Masih tetap memberontak kepada Ali bin Abi Talib. Maka mereka lah yang kemudian. Diserang oleh Ali bin Abi Talib. Paham sudah? Baik. Apa faedahnya? Sudah masuk Isya. Sudah. Faedahnya nanti bahasanya Isya. Ini ada 11 halaman berbahasa Arab. Tapi saya akan ringkas. Menjadi setengah halaman. InsyaAllah ya. Saya akan sebut poin-poinnya saja. Faedah dari apa yang kita baca tadi. Sekaligus jadi solusi dan pelajaran dari kisah tadi. InsyaAllah. Untuk anak-anak muda ya. Saya datang untuk kalian InsyaAllah. Ya. Supaya anak muda enggak lagi ikut-ikutan sama pemahaman-pemahaman yang keliru tadi. Pemahaman terorisme. Barakallahu fikum. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la muhammad. Asyadu an la muhammad. Asyadu an la ilaha illallah. 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 Terima kasih. La ilaha illallah Insyaallah kita lanjutkan kembali. Jadi, kisah ini menarik sekali dan saya sarankan kepada Antum semua mencari kisah ini di website-website yang terpercaya. Kemudian kalian pelajari baik-baik, baca berulang-ulang, baca berulang-ulang supaya kalian tahu. Dari sisi mana kesesatan orang-orang khawarij ini dalam tanda kutip orang-orang yang punya pemahaman terorisme di antara ciri-ciri mereka adalah dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi, kalau orang melakukan dosa besar langsung mereka mengatakan dia kafir dan kekal di dalam neraka. Ya, ini mirip dengan Muqtazila. Muqtazila juga seperti itu. Tapi Muqtazila beranggapan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar dia berada di antara dua kondisi. Bukan beriman, bukan juga kafir. Tidak tahu kondisi apa ini maksud ya. Yang mereka sebut dengan al-mangzila bain al-mangzila tain. Satu posisi, kondisi, di antara dua kondisi. Taip. Sekarang kita lihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama. Khawarij itu. Orang-orang khawarij. Sebelum mereka memahami nasna syariat. Maka mereka keliru di dalam memahaminya. Mereka keliru di dalam memahaminya. Karena nasna syariat tadi, mereka pahami dengan akal mereka sendiri. Dengan akal mereka sendiri. Taip. Jadi mereka mendatangkan apa? Pemahaman mereka dari nasna syariat. Ada nas syariat, tapi kemudian mereka pahami sendiri. Dan ini disebabkan oleh beberapa sebab. Di antara sebab itu adalah bahwa pemahaman mereka terhadap nas itu terlalu dangkal. Terlalu lemah? Terlalu dangkal. Karena memang tadi disebutkan mereka adalah sufahaul ahlam. Orang yang dangkal pikirannya. Anak-anak muda yang dangkal pikirannya. Dan biasanya orang-orang seperti ini gampang kemudian diambil oleh orang-orang yang berpemahaman terorisme. Dangkal pikirannya. Bagaimana supaya anak muda tidak dangkal pikirannya? Rajin belajar. Datang ke majelis ilmu. Belajar tentang Quran dan Sunnah. Supaya dia tidak dangkal pikirannya. Belajar langsung kepada siapa? Para ulama. Dan para asatidah. Guru-guru kita yang mereka dibimbing langsung oleh para ulama kita. Faham insya Allah ya? Seperti itu caranya. Jadi kedangkalan pikiran mereka. Baik. Dan mereka tidak memikirkan dan tidak tasabut. Tidak kokoh di dalam pemahaman mereka terhadap maksud syariat. Tujuan syariat. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua. Kenapa mereka mengambil pikiran mereka sebagai dasar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tanpa kembali kepada pemahaman Salafus Soleh. Karena Akhduhum bi-ba'dil adillah dunah ba'din. Mereka mengambil sebagian delil dan tidak mengambil yang lainnya. Jadi keliru kalau dikatakan Al-Sunnah wal-Jama'ah Salafiyun ya kemudian mengambil satu delil tidak mengambil yang lainnya. Tahu cuma sebagian. Tidak. Al-Sunnah wal-Jama'ah Salafiyun belajar Al-Quran dan Sunnah dari seluruh delil-delil yang ada yang dikumpulkan oleh para ulama. Kekeliran mereka di situ. Mengambil sebagian meninggalkan sebagian. Ya meninggalkan sebagian. Taib. Dan dari sinilah Abdullah bin Abbas menutup membuat mereka tidak berkutik. Membuat mereka tidak berkutik. Karena Abdullah bin Abbas menyebutkan delil-delil yang lain sebagai jawaban dari delil mereka yang cuma sedikit tadi. Itu satu pelajaran. Satu pelajaran. Taib. Dan sebab kesesatan Khawarij itu sama dengan kesesatan kelompok-kelompok yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Yaitu mengambil sebagian delil dan tidak mengambil yang lainnya. Mengambil sebagian delil dan tidak mengambil yang lainnya. Kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dari pemahaman salafus soleh. Tapi dari pemahaman mereka sendiri. Akhirnya terjadilah seperti itu. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil adalah semangat Abdullah bin Abbas di dalam menyatukan kaum muslimin. Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Ali dan tidak langsung menyerang orang-orang Khawarij. Tapi mengajaknya untuk apa? Diskusi, dialog. Dengan cara apa ya? Istilahnya orang sekarang itu persuasif. Pendekatan. pendekatan. Karena itu lebih bagus. Dan biasanya dengan cara pendekatan seperti itu dari hati ke hati maka pemahaman teroris itu lebih bisa untuk dipatahkan. Lebih bisa untuk di apa? Dipatahkan. Tidak cukup sekedar ditangkap. Tapi harus dijelaskan. Kerusakan akidah mereka. Kalau sekedar ditangkap apa yang terjadi? Balas dendamlah mereka. Balas dendam kan mereka? Kenapa? Ditangkap temannya. Balas dendamlah mereka. Jadi dijelaskan kesalahannya. Supaya temannya tidak balas dendam lagi. Oh ya memang salah temanku ini. Akhirnya dia tinggalkan pemahamannya. Baik. Jadi apa yang kedua? Semangat Abdullah bin Abbas di dalam apa? Menyatukan kaum muslimin. Karena dengan pendekatan seperti itu dengan penyelesaian secara persuasif kaum muslimin bisa untuk disatukan yaitu dipahamkan dengan sesuatu yang benar. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga adalah dan ini adalah perkara yang penting yaitu as-sabil ila wahdatil muslimin wajam'i soffihim yaitu memakai jalan untuk menyatukan kaum muslimin dan merapikan barisan mereka. Makanya kaum muslimin kalau misalnya ini masalah terorisme sibuklah dengan terorisme. Jangan sibuk dengan yang lain. yang orang tidak ada hubungannya dengan terorisme disibuki gitu. Kan aneh. Ini ada masalah apa? Ini kan masalahnya masalah apa? Terorisme. Sibuklah membantah teroris. Bantahan kalian mana? Bantah pemahaman terorisme supaya masyarakat paham. Dan masyarakat jangan dibikin bingung. Sehingga masyarakat kemudian tidak bisa membedakan mana orang yang punya pemahaman terorisme mana yang tidak. Bingung masyarakat. Fokuslah. Artinya ingin menyelesaikan sesuatu fokus kepada sesuatu itu. Misalnya nih di rumah kita ada semut mengganggu gitu kan. Fokus ke semut itu gimana semutnya bisa bersih hilang gitu. Jangan ke yang lainnya lagi sibuk gitu. Akhirnya semutnya pun lari ya kan. Kemudian yang lain juga berantakan. Apa maksudnya ya? Jadi akhirnya kita jadi pengalihan isu gitu jadinya. Isunya kita isu apa? Terorisme. Selesaikan itu. Bro. Selesaikan itu. Itu yang mau diselesaikan. Jangan isunya dialihkan ke isu yang lain. Yang tidak ada hubungannya. Paham gak? Paham ya. Entum saya paham. Baik. Ini kekeliruan tentunya. Jangan. Fokuslah ke maksud saya gini. Ayo kaum muslimin. Ayo para tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh kaum muslimin. Untuk apa? Bersama-sama menyampaikan bantahan-bantahan kepada pemikiran terorisme. Bantahan ente mana gitu loh. Itu yang kita inginkan. Bantahannya mana untuk terorisme. Supaya kita bantu-membantu dalam apa? Sama-sama saling berpegang untuk sama-sama menghilangkan pemahaman terorisme tadi. Itu namanya fokus. Kalau gak fokus bahaya. Fokus ke situ. Jangan ke yang lainnya dulu. Paham sudah ya? InsyaAllah. Yang lainnya nantilah diurus. Gampang. Terus apalagi sekarang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat. Ini yang ketiga tadi penjelasannya ada hampir tiga halaman. Kita ambil poinnya saja. Yang keempat adalah menghukumi apa kondisi seseorang. Menghukumi kondisi seseorang harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Kita lihat orang khawaris tadi kondisinya gimana? Ibadahnya bagus gak? Bagus ibadahnya. Sampai kata Nabi Tuhkiruna solataku maa solatihim. Kamu wahai sahabat akan menganggap solat kalian gak ada apa-apanya dibanding dengan solatnya orang khawaris. Wasiyamakum maa siyamihim. Dan kalian akan menganggap puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan puasanya orang khawaris. Tapi itu bukan ukuran. Artinya ibadahnya bagus. Tapi itu bukan ukuran bahwa akidahnya benar. Bukan ukuran bahwa akidahnya benar. Karena yang dilihat bukan itunya. Dilihat apanya? Akidah. Kebenaran akidahnya. Karena akidah tadi ini bisa menghapuskan amalan kita jika dia keliru. Jika dia keliru. Makanya akidah yang dilihat. Ya? Taib. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas melihat menyampaikan ya tentang kondisi mereka berkata Abdullah bin Abbas tentang sifat mereka sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi Lam arokattun asyadda ijtihadan minhum Saya tidak pernah melihat komunitas yang lebih semangat ibadah daripada mereka. Tangan mereka seakan-akan ontai yang jatuh gitu. Saknun itu bagian badan ontai yang jatuh di tanah gitu kan. Menunjukkan sangat berat. Mereka rajin dalam sujud. Wujuhuhum muallamatun min atharis sujud. Wajah-wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Artinya Abdullah bin Abbas mengaku ini tidak ada masalah di sini. Makanya Abdullah bin Abbas tidak pernah membantai itu. Karena bukan itu masalahnya. yang dibantai yang diminta oleh Abdullah bin Abbas adalah keyakinan mereka akidah mereka sehingga mereka memerangi Ali bin Abi Talib. Maka jangan sibuk dengan pakaiannya jangan sibuk dengan sholatnya karena bukan itu masalah. Kita harus sibuk dengan apanya? Pemahamannya. Pemahaman memberontaknya pemahaman suka membunuhnya pemahaman suka mengebomnya itu loh. Meletakkan bom tidak pada tempatnya. Itu masalahnya. Ya kan? Itu masalahnya. Bukan sholatnya. Sholatnya jangan diusik. Bukan itu masalahnya. Apanya lagi tadi? Hah? Rajinya ibadah. Bukan itu masalahnya. Inilah Islam. Adil dia melihat. Kalau masalahnya dimana itulah dia fokus ke situ saja. Dan antum semua gak usah perdulikan dengan orang-orang yang tidak fokus kepada masalah apa tadi? Terorisme. Karena ini masalahnya yang harus diselesaikan. Paham ya? Taib. akhirnya kita pengalihan isu lagi. Amanlah teroris. Ya? Intinya kita lagi banta kita ditarik. Akhirnya kita sibuk ngelayani orang yang menarik kita. Kenapa kamu tarik saya? Saya lagi ini mau membanta teroris. Kenapa kamu tarik saya? Gitu kan? Akhirnya terorisnya lari kita yang berkelahi. Akhirnya karena tidak apa? Tidak fokus. Tidak apa? Tidak fokus. Makanya fokus. Fokus. Taib. Kemudian yang keberapa? yang kelima. Yang kelima bahwasannya bahwasannya orang Khawarij ya membangun keyakinan mereka maukif mereka sikap mereka itu dari sesuatu yang mereka tidak tersebut atau tersebut tidak kokoh tidak kuat tidak ada penelitian tidak melakukan penelitian jadi mereka membangun keyakinannya tidak secara detail tidak teliti beda dengan para ulama itu masalah tergesa-gesa ke juru-juru tergesa-gesa tidak sabar seandainya mereka sabar mereka tidak akan melakukan seperti itu itu menunjukkan ketidaksabaran mereka seandainya umur mereka digunakan untuk belajar agama paham agama lalu disampaikan kepada orang lain demi Allah itu lebih bermanfaat daripada mereka melakukan tindak yang sama sekali apa manfaatnya coba? orang kafir jadi takut? enggak siapa yang jadi korban? bukan cuma non-muslim kita kaum muslimin juga jadi korban sampai yang tidak ada hubungannya pun kena ya oleh karena itu barakallahu fikum kekeliuran besar harusnya mereka gunakan teman-teman sekalian yang sampai hari ini masih punya pemahaman seperti itu dimanapun berada gunakan umur kalian untuk belajar agama karena umat butuh dengan itu umat tidak butuh dengan bom umat butuh dengan kajian agama dan kajian agama kalau dipahami oleh seluruh kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke ini menjadi bom besar ini untuk orang-orang yang benci kepada Islam dan kaum muslimin itu caranya pahami agama dengan baik belajar agama dengan baik gunakan umur kalian jangan berpikir bagaimana mau bom di mana lagi tapi berpikir mau belajar di mana lagi apa lagi mau dihafal Al-Quran ayat mana lagi mau dihafal hadis mana lagi mau dihafal itu yang kalian pikirkan setelah hafal amalkan setelah diamalkan sampaikan kepada umat dan itu lebih bermanfaat akan menjadi amal jariah akan menjadi apa? amal jariah baik sekarang yang keberapa? yang keenam yang keenam adalah penyelesaian Abdullah bin Abbas kepada orang Khawarij terhadap pemikiran-pemikiran mereka ya tidak menghalangi beliau untuk adil tidak menghalangi beliau untuk apa? untuk adil baik Abdullah bin Abbas tidak mempermasalahkan ibadah mereka kan? mempermasalahkan Abdullah bin Abbas ibadah mereka? enggak kan? apa yang dipermasalahkan? pemikirannya jadi Abdullah bin Abbas adil ya termasuk bentuk keadilan Abdullah bin Abbas adalah mendatangi mereka untuk meluruskan dan mendakwai mereka tidak langsung menyerangnya tapi meluruskan makanya semoga pemerintah kita ke depan setelah ini selesai misalnya aman insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan aman terus Indonesia terus dilakukan pembinaan kepada anak-anak muda tentang bahayanya terorisme tapi tentunya dengan pendekatan agama karena pendekatan ini yang paling ampuh untuk menyelesaikan terorisme sampai ke akar-akarnya kalau tidak percaya silahkan coba kalau belum dicoba ya tidak akan lihat hasilnya cobalah dulu ya bahwa ini adalah cara terbaik cobalah dulu ya cobalah 20 tahun dulu lah atau 30 tahun ke depan cobalah dulu ya ini adalah cara terbaik untuk apa? memahamkan kaum muslimin terhadap pemahaman yang keliru kemudian yang keberapa? yang ketujuh adalah pemahaman terorisme dan bantahannya harus dijelaskan kepada umat harus dijelaskan kepada umat ya dan kita jangan malas jangan menunggu terjadi kejadian baru kita sibuk dengan dengan membantah bahwa membunuh diri dan seterusnya tapi sebelum itu terjadi hendaklah orang memiliki semangat untuk apa? membantahnya oleh karena itu ini harus dipahamkan mulai dari anak-anak dipahamkan dewasa terus naik terus sampai orang tua dipahamkan bahwa ini berbahaya kemudian yang terakhir adalah hendaklah para da'i yang berdakwah kepada Allah SWT yang berdiri di atas manhas al-sunnah wal-jama'ah di atas al-Quran dan sunnah mereka berdakwah hendaklah mereka jangan berputus asa untuk mendakwai kelompok-kelompok yang menyimpang terus berdakwah dengan cara terbaik dengan hikmah ajaklah manusia ke jalan rohmu dengan hikmah maka tidaklah bersabar tuduhan-tuduhan pasti akan ada terus dan saya pikir tidak semua harus dilayani ya biarkan saja dan saya yakin mereka tidak bisa membuktikan ya bahwa misalnya da'wah hal sunnah misalnya da'wah sunnah itu misalnya berhubungan dengan terorisme kalaupun ada maka itu oknum yang terpengaruh dengan pemahaman karena kurangnya belajar dia di majelis-majelis ilmu baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu yang sudah jam berapa jam berapa ini sampai biasanya sampai jam berapa sampai jam 9 ya gak apa-apa ya nanti setelah sholat lanjut saya mau pulang insya Allah kita cukupkan sampai disini dan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan silahkan ada 1-2 pertanyaan ya ada oh silahkan mas cek fokus ya pertanyaannya ya jangan masalah keluarga dulu ya bismillah jazakallah hei rastad wantazakallah anda berdasarkan pengalaman oh iya boleh silahkan masya Allah kita harus sambil pengalaman dari orang tua ya silahkan eh anak muda sekiranya orang tua silahkan pak terus sekali disampaikan ustaz apa yang disampaikan saya pernah pengalaman di Jogja ustaz karena kurangnya pemahaman tentang islam khususnya sunnah itu sendiri akhirnya kami terjaring waktu itu terjaring di mana teroris di Jogja ditangkap gitu ya belum sempat oh belum sempat hebat gak ya yang itu ustaz apakah dia termasuk akwaris itu yang NII negara islam indonesia karena pemahamnya mereka juga mengkafirkan pemerintah itu sendiri alhamdulillah ada teman yang mengajak apa namanya menasihati tentang sunnah itu sendiri iya iya alhamdulillah pada saat itu sudah berentu jadi antum bertobat gak lagi alhamdulillah karena apa saya tanya dulu ini saya pengalaman nanti saya ceritakan ke orang ya kenapa bisa kok bisa terpengaruh tiba-tiba mau meninggalkan pemahaman seperti itu cara rekrutmennya itu ustaz selain ikut taklim kajian ya apa bertiga atau berempat begitu ustaz kan itu antum dulu kena subhat pemahaman seperti itu kan setelah itu ada teman yang menasehati nasihat yang mana yang bisa kena antum sehingga antum mau tinggalkan pemahaman yang keliru pemahaman terorisme tadi ya itu tadi ustaz artinya dia menjelaskan tentang awariz murjia dia jelaskan apa kelompok-kelompok islam itu ustaz masya Allah ya akhirnya tapi tidak fokus mengajak pada sunnah itu yang masalahnya waktu itu ustaz oh gitu tidak fokus pada wilayah itu tapi intinya dia jelaskan kekeliruannya dia jelaskan kekeliruannya itu pengalaman dan saya sepakat itu bahwa memang sekarang ini perlu penjelasan itu yang dibutuhkan anak muda anak muda yang terpapar dengan virus virus apa ini virus teroris ya virus terorisme itu injeksinya atau vaksinnya adalah apa ilmu ilmu itu vaksinnya untuk virus tadi kalau mau virusnya hilang divaksinlah dan ternyata ini salah satu teman kita salah satu apa namanya apa kalau obat itu ya ya salah satu orang yang pernah mengalami seperti itu dan kemudian dia sadar ini salah dia tinggalkan kenapa karena dijelaskan ini yang dibutuhkan sekarang oleh anak muda penjelasannya kenapa harus ditinggalkan salahnya dimana nah kita kan selama ini tidak dijelaskan salahnya dimana itu kan karena mereka punya dalil kalau sekedar mengatakan itu kejam ini apa gak berpengaruh ke mereka jadi harus dijelaskan dengan apa dalil karena mereka juga punya dalil seperti itu ya semoga kedepannya kita lebih bisa memahami lagi kondisi ini dan kita semakin belajar semakin belajar dan kita membantu pemerintah kita ayo sama-sama bantu pemerintah kita menjelaskan ini di tengah-tengah masyarakat ya semoga antum semua dijaga dari pemahaman seperti itu yang terakhir saya ada ada habis gak ada dari akhwat aman gak ada baik nah saya cuma menasihatkan untuk semuanya sekali lagi bersabar kalau ada polisi atau aparat keamanan yang kemudian memeriksa kita kita apa namanya jangan lawan gitu karena kita maklumi itu tugas mereka ya kan itu tugas mereka dan mereka harus mengamankan memang makanya kita apa istrinya persuasif lah kita gimana kita ya ikuti aja alurnya ikuti jalurnya karena itu tugas mereka karena salah juga kalau mereka gak memeriksa ya kan salah juga nah salahnya sebenarnya di terorisnya itu kenapa dia ngebom pakai cadar gitu itu masalahnya jadi akhirnya orang-orang semua pakai cadar kenalah jadi untuk akhwat-akhwat ya sementara dalam kondisi sekarang ini ya kalau keluar misalnya jangan sendirian itu salah satu cara ya kemudian kalau misalnya ada pemeriksaan dan seterusnya kita persuasif lah sama polisi karena kita dukung mereka untuk melakukan itu dan Alhamdulillah dari apa yang mereka lakukan mereka sudah mendapatkan orang-orang susulan ya orang-orang yang ditangkap dan seterusnya dan kita dukung lah pemerintah kita dalam hal seperti itu tapi ya insya Allah ya jangan salahkan pemerintahnya kan ini memang tugas mereka ya polisinya gak salah memang itu tugas mereka untuk itu dan kita mendoakan semoga bapak-bapak polisi juga diberikan kesabaran dan juga kemudian diberikan apa ya keamanan dijaga karena bisa jadi polisi juga jadi sasaran semoga Allah menjaga Anda semua dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di dalam sama-sama memberikan penanganan terbaik terapi terbaik untuk anak-anak muda kita supaya bisa terbebas dari pemahaman terorisme baik demikian yang saya bisa sampaikan semoga ada manfaatnya barakallahu fikum semoga kisah Abdullah bin Abbas bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa ilmu adalah senjata terbaik untuk mengalahkan pemahaman terorisme barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati